Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas dan jawab salah satu pertanyaan sahabat kita di bagian kolom komentar, pertanyaannya mengenai gimana sih caranya menambahkan instrumen trading yang dapat kita transaksikan, baik itu di aplikasi MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Ini banyak juga teman-teman yang bingung kalau kita mau trading gold di broker XM carinya di mana sih? Ini banyak teman-teman yang belum tahu, kita akan bahas gimana langkah-langkah cara menampilkan semua instrumen trading. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap, langkah-langkahnya seperti apa, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu, penjelasan akan bagaimana cara daftar akun trading di broker XM. Panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex Reddit 0. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, oke. Ataupun silakan teman-teman buka menu playlist yang ada di channel Forex Club di Indonesia, perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini, klik bagian menu playlistnya. Nah di sini ada playlist belajar trading Forex dari 0. Di dalam playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap, step-by-step langkah demi langkah cara daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, agar teman-teman semua punya akun trading di XM, link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya menambahkan instrumen trading ataupun memunculkan instrumen trading di aplikasi MetaTrader. Sekarang kita buka aplikasi MetaTrader-nya. Ada dua langkah cara menambah grafik perdagangan di aplikasi MetaTrader. Cara yang pertama, teman-teman bisa klik menu file yang ada di atas ini. Klik file, kemudian kita pilih new chart. Nah ini kan ada banyak pilihan. Misal kita mau trading gold. Di sini ada gold atau di beberapa platform trading yang lain. Gold itu disimbolkan dengan XACUUSD. Ini sama saja ya teman-teman. Kita klik. Maka di sini sudah ditunjukkan grafik perdagangan emas. Kita tinggal perbesar. Ini kan bentuknya masih bar chart. Untuk merubah menjadi candlestick, teman-teman pilih yang ini. Candlestick. Yang ini line chart. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Ini untuk mengganti tampilan daripada pergerakan harganya. Bar chart, candlestick, dan juga line chart. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang emas sedang berada di level 1925.62. Berhitung 1,1 gramnya. Cara yang kedua, kita bisa klik icon yang ini. Untuk membuat chart baru, klik. Maka akan muncul tampilan yang sama dengan yang tadi. Semisal kita mau tambahkan grafik perdagangan Bitcoin dengan USD. Kita pilih yang itu karunsi. DTC USD. Ini grafik perdagangan Bitcoin dengan USD. Ini untuk memperbesar. Ini untuk memperkecil. Kalau teman-teman mau zoom. Nah untuk beralih dari satu grafik ke grafik yang lainnya. Teman-teman lihat di bawah sini. Ini ada permata uang Euro USD. Gold. USD CSF. USD GPY. DTC USD. Nah tinggal teman-teman klik saja. Misal kita mau lihat Euro USD. Jadi, di sini sudah ada Euro USD. Karena masih sedikit grafik yang bisa kita munculkan. Agar tampil semua. Teman-teman klik bagian menu yang ini. Market Watch. Klik. Nah di bagian simbol. Di sini kan baru ada ini doang nih. Teman-teman bisa lihat. Baru ada 7. Euro USD. GBP USD. USD CSF. USD GPY. Gold. Bitcoin dengan Ethereum. Agar bertambah. Caranya teman-teman silakan klik sembarang. Seperti ini. Kemudian klik kanan. Sampai muncul tampilan seperti ini. Kita ulangi lagi. Klik sembarang di mana-mana. Simbol instrumen trading. Kemudian arahkan kursor di bagian sebelah sini. Klik kanan. Kemudian kita pilih show all. Yang ini. Ini sudah bertambah ya teman-teman. Sudah ada banyak pilihan. Simbol perdagangan yang bisa kita transaksikan. Oke. Nah setelah kita tampilkan semuanya. Kita tinggal tutup. Kita sembunyikan. Semisal kita mau beralih dari satu grafik ke grafik yang lainnya. Ini kan grafik perdagangan EURUSD. Antara EUR dengan USD. Semisal mau kita ganti menjadi EURGPY. Klik di bagian pojok sebelah sini. Sampai berubah seperti ini. Ada kolom pencariannya. Teman-teman tinggal tulis saja. EURGPY. Enter. Maka di sini sudah berubah ya teman-teman. Ini grafik perdagangan EUR dengan Yen Jepang. Seperti itu ya. Sangat mudah dan sangat simpel. Bagi teman-teman yang mau trading emas. Silakan cari di bagian sini. Gold. Yang ini ya teman-teman. Klik. Kemudian chart window. Nanti akan bertambah di sini. Sangat mudah dan sangat simpel. Nah bagi teman-teman yang baru banget belajar trading. Perlu diketahui bahwa sebelum kita melakukan transaksi baik itu buy dan juga sell. Kita perlu tahu terlebih dahulu arah besar pergerakan market mau kemana. Mau naik ataupun mau turun. Nah untuk mengetahui arah besar pergerakan market ini. Teman-teman perlu melakukan analisis fundamental. Di mana analisis fundamental ini akan membawa pergerakan harga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mau menguat ataupun mau melemah. Contoh ini kita sedang buka gratis perdagangan permata uang Euro GPY. Kalau kita lihat berdasarkan kebijakan moneter dari dua bank sentral. Antara European Central Bank dengan Bank of Jepang. Di mana bank sentral dari kawasan Euro itu berencana akan terus menaikkan suku bunga di kawasan Euro sampai dengan pertengahan tahun depan. Sedangkan Bank of Jepang sendiri masih tetap konsisten pada kebijakan ekonomi yang ultralongan. Jadi yang satu ingin terus menaikkan suku bunga. Yang satu masih tetap konsisten pada kebijakan ekonomi yang ultralongan. Jadi dari hari ini kita sudah dapat arah besar pergerakan marketnya. Kalau Euro akan menguat sedangkan GPY akan melemah. Jadi kalau kita trading di permata uang Euro GPY berarti arahnya naik. Karena Euronya menguat, Pian Jepangnya melemah. Berarti kalau kita trading di permata uang ini kita fokus mencari penuang pendadangan. Seperti itu ya. Nah ada pun bagi teman-teman yang ingin mendapatkan analisa kondisi ekonomi terbaru. Silakan buka di bagian menu komunitas di Youtube channel Foreclube di Indonesia. Kita kembali ke Youtube channel Foreclube di Indonesia. Di samping menu playlist di sini ada menu komunitas. Di bagian menu komunitas ini kami update kondisi ekonomi terbaru. di mana hari ini dapat menggunakan untuk melihat kecenderungan arah pergerakan market. Mau kemana, mau memuat, ataupun mau melemah. Ini Bank Sentral Amerika Serikat. 6 strategi moneter daripada Bank Sentral. Bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita update video terbaru ataupun analisa terbaru teman-teman langsung dapat notifikasi dan tidak tertinggalan. Ada pun untuk kategori pembahasannya silakan buka di bagian menu playlist. Di sini kita telah kelompokkan setiap pembahasannya. Ada Elliot Wave, ada belajar trading forex dari nol, kemudian pembahasan mengenai indikator teknikal, cara melakukan analisa fundamental. Nah teman-teman bisa belajar analisa fundamental tetap di playlist yang ini silakan disimak semua pembahasannya. Kemudian ini pembahasan mengenai supply and demand, ini pembahasan mengenai candlestick, dan yang lainnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.